Sebelumnya kasus korupsi anggaran Bintek DPRD Kota Jambi tahun 2012-2014, Jumisah, Kabah Keuangan dan Rosmansa, mantan sekretaris DPRD Kota Jambi sebagai tersangko, tidak puas dengan penetapan dua tersangko, Kejati Jambi bakal menetapkan tersangko baru pada kasus tersebut. Pasalnya diketahukan kasih penyidikan kejahatan tinggi Imran Yusuf, kini sedang dilakukan pembuatan berkas penyidikan oleh pihak kejati, namun Imran merasiakan identitas calon tersangko baru yang bakal senasib dengan Jumisah dan Rosmansa. Namanya siapa yang menjadi tersangka, sesuai dari sampaikan Pak Sintel, akan kami sampaikan setelah prosesnya berjalan. Tapi kalau dipertanyakan perkembangannya, perkembangannya akan ada tersangka baru. Jadi tim juga sudah dibentuk, sudah kita rumuskan, nanti siapa tersangkanya akan kami sampaikan sesuai dengan alat-alat buku yang kita temukan, baik dari fakta persidangan maupun daripada hasil penyidikan sebelumnya. Karena untuk menentukan tersangka, kita harus mengikuti dua alat bukti yang akan kita pertama menjawabkan.